Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel JTSR masih seputar pelayanan di aplikasi identitas kependudukan digital ataupun IKD kemarin sudah sampai perubahan pendidikan BNI kita lanjut menu selanjutnya adalah surat keterangan pindah individu kita coba ajukan pindah individu anda adalah kepala keluarga terdapat anggota lain yang tersisa harap mendatangi dinas kependudukan dan pencatatan sibil sesuai demi jika anda untuk melakukan permohonan ini jadi untuk surat keterangan pindah ini jika anda adalah kepala keluarga maka anda tidak bisa melakukan pengajuan permohonan surat keterangan pindah melalui IKD bisa lewat kantor desa atau kelurahan atau langsung datang ke kantor di sependuk jabil terdekat kemudian untuk pisah atau pecah kartu kaka ini jika anda adalah kepala keluarga maka juga tidak bisa melakukan permohonan melalui aplikasi IKD jadi harus datang ke kantor desa atau kelurahan ataupun langsung ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sibil yang selanjutnya adalah kelahiran BNI atau anak yang belum memiliki NIC oke ini jika anak anda belum mempunyai NIC bisa melakukan akte kelahiran lewat aplikasi IKD ini nah ini nampal lengkap bayinya ditulis disini misalnya subasa uzura oke jenis kelaminnya dipilih laki-laki tempat dilahirkan ini sesuai dengan tempat dilahirkannya nanti jika rumah sakit pasti butuh surat keterangan kelahiran dari rumah sakit begitu juga di puskesbah jempol indes atau di rumah kalau di rumah nanti mungkin butuh surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan tempat lahirannya sesuai dengan kota atau kabupaten tempat tinggal masing-masing tanggal lahirnya kita pilih disini kalau tidak bisa tanya tanggal misal hari ini tanggal 30 bulan 6 2024 oke jamnya 0757 misal jenis kelahiran ini tunggal jika jika hanya satu anak gembar dua jika memang gembar dua kelahiran keberapa misal anak pertama juga diisi anak pertama kalau anak kedua juga diisi anak kedua penolong kelahirannya misalnya ini pakai bidan karena kelahiran di rumah berat bayi dalam kilogram 3,01 ini perumpaan aman saja panjang bayi cm 51 mungkin golongan darahnya jika tahu diisi jika tidak diabaikan ini saya kebetulan biasanya anak ikut ayah agama atau kepercayaannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing nah ini nama ibunya ditulis disini misal saja oh ini ibu ini salah maaf ini disini kemudian untuk nama ibu dicari oh jadi untuk nama ibu nanti dicari sesuai akuta keluarga yang berserata itu sebagai istri di dalam kakak yang terdaftar di ikade ini nah jadi tinggal pilih namanya kebetulan ini pakai akun orang yang statusnya janda jadi tidak ada nama ibunya ini nanti otomatis keisi tinggal pilih provinsi kabupaten kecamatan kelurahan tanggal pergawinan ini data ayah ayah juga nanti nicknya di isi oh kok coba jika nicknya sesuai bisa enggak misal saja ini nick saya ini yang pasti nick ayah dan ibu harus masuk satu kakak di dalam akun ikade yang didaftarkan ini sulit nanti untuk mencoba praktek silahkan coba sendiri nah ini data pelapornya ini bebas ini mungkin bisa neneknya atau kakaknya atau tetangga mungkin bisa juga data pelapor kalau tidak salah oh pelapor ini bisa orang tua maaf maaf ini bisa ayah ataupun ibu dari bayi tersebut nah untuk saksinya ini bebas ada satu saksi nah dokumen penyertanya surat keterangan lahir dari dokter bidan atau penolong kelahiran tadi yang kedua kutipan akta nikah ini jadi buku nikah di foto halaman pertama dan halaman kedua yang ada stempel dari KUA yang ketiga SPTJM kebenaran data kelahiran ini nanti saya berikan contohnya SPTJM kebenaran suami istri nanti saya coba cari contohnya jadi yang perlu mengisi data ini kalau yang surat terang lahir dari bidan itu sudah kita mintakan ke bidan ataupun dokter tempat kelahiran bayi kutipan akta nikah juga pasti sudah punya yang harus membuat itu SPTJM surat pertanggung jawaban kebenaran data kelahiran dan surat pertanggung jawaban kebenaran suami sebagai pasangan suami istri nanti ketika semua sudah di upload tinggal masukkan pin disini kemudian sentuh ajukan itu tadi langkah-langkahnya agak panjang prosesnya tapi yang pasti ini tidak ada kuota untuk mengajuan tiap harinya karena kalau lewat desa kebetulan di kabupaten ngaju itu dibatasi kuotanya 200 berhari se kabupaten ngaju jadi kadang juga tidak bisa ajukan permohonan setiap hari tadi langkah-langkahnya untuk mengajukan akte kelahiran yang belum memiliki nick dicoba sendiri saja jika ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum